Sebuah video aksi seorang pelajar SMA menantai Kapolsek di Minahasa, viral di media sosial, mengenai seragam SMA pelajar tersebut menunjuk wajah sang Kapolsek hingga mendorongnya. Sebelum cekcok dengan anggota kepolisian tersebut, pelajar itu bahkan sudah menganiaya dua orang. Dalam video, pria berseragam SMA tersebut saling adu argumen hingga mendorong dan menunjuk Kapolsek Tau Limambot, Ibtu Sinaga. Kejadian tersebut berlangsung di Terminal Tondano, Kabupaten Minahasa pada Senin 1 November 2021. Kasumas Polres Minahasa, Ibtu Robin Lange mengatakan, Kapolsek Ibtu Sinaga melewati Terminal Tondano dan melihat ada kegiatan yang mencurigakan. Saat melihat lokasi, Kapolsek mendapati bahwa sejumlah siswa sedang mengonsumsi miras. Saat diminta membuarkan diri, para pelajar justru emosi dan menantang sang Kapolsek. Terpisah, Kapolres Minahasa AKBP Tomi Bambang mengatakan, pelajar SMA tersebut bahkan menganiaya seorang wanita berinisial MS. Ia juga menganiaya pelajar lain berinisial JM. Pelajar tersebut diketahui memukul korban seorang ibu diangkutan umum di sebuah terminal. Saat ini, Kapolres mengatakan pihaknya sementara melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan melakukan pengejaran terhadap pelajar yang melakukan penganiayaan. Dua pelajar yang terekam dalam video tersebut bahkan diketahui. Satu diantaranya adalah anak seorang anggota polisi yang saat ini bertugas di bagian SDM, Polres Tomohon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News!